Aparat penegak hukum hingga pegawai kerah putih juga ikut tergoda kegiatan judi. Seorang pegawai bank di kota Cirebon, Jawa Barat, nekat menggelapkan ratusan juta uang nasabah gara-gara kecanduan judi online. Dengan modus transfer uang deposito, tersangka menggunakan uang yang seharusnya disetorkan ke bank untuk bergaya hidup mewah, sekaligus bermain judi online. Di antaranya ya, jadi ada yang dipakai menggunakan, dipergunakan secara pribadi dan juga ada yang dipergunakan dengan harapan untuk melipat gandakan uang yang sudah diperolehnya, kemudian digunakan untuk judi online. Di Natuna, Kepulauan Riau, seorang kepala kantor pos ditangkap polisi setelah ketahuan melakukan korupsi dana bantuan sosial pemerintah. Tersangka menyelewengkan dana hampir setengah miliar rupiah untuk digunakan bermain judi online dan keperluan pribadi. Kepala kantor cabang pos pembantu, menerima uang transparan dari Kemensos melalui PT POS Indonesia senilai 911 juta rupiah. Cuman, dana ini tidak disalurkan semua. Ada 448 juta rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi, yang intinya main judi online. Tak hanya warga sipil, sebanyak 4.000 prajurit TNI kedapatan terlibat praktek judi online. Jumlah tersebut rungkap dari hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK di tahun 2024. Pak Liman TNI sudah memberikan sanksi kepada 4.000 prajurit TNI tadi, dan itu sudah dilaksanakan oleh anggota TNI yang datanya ada yang melakukan kegiatan judi online. Jadi data itu diterima, kita terima dari PPATK. Jadi sanksinya penahanan, ada tindakan disiplin, penahanan ringan, penahanan berat, dan juga ada yang dipidanakan. Sementara Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin juga mengkonfirmasi adanya pegawai kejaksaan agung yang terlibat praktek judi online. Hal ini terungkap saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI, Rabu Sore. Kemudian, kan ada pegawai yang ikut, ya, judul aja ada pegawai yang ikut, dan hanya iseng-iseng aja di bawah 5 ribuan begitu, Pak. Dan kami sudah menyerahkan nama-nama itu ke bidang pengawasan. Jaksa Agung tidak merinci berapa jumlah pegawai yang bermain judi online, Namun, nama-nama karyawan yang terlibat telah diserahkan kepada bidang pengawas untuk ditindak. Tim Liputan melaporkan. Dari lapangan hijau hadirnya sejumlah pemain bertahan di tim nasional Indonesia.